Intro Vicky dan Kalina tak henti membuat drama. Kini mereka mengaku cuma menikah siri. Belum seminggu nikah, pasangan Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo sudah kembali memunculkan berita. Kalina akui baru nikah siri dengan Vicky. Awalnya, kabar nikah siri mereka berembus karena tidak ada buku atau kartu nikah setelah akad nikah mereka pada tanggal 13 Maret 2021. Dengan suara bergetar, Kalina Oktarani meminta izin untuk membuka semuanya kepada Vicky Prasetyo. Iya, gak ada buku nikah, jawab Vicky Prasetyo saat mengisi Brownies TransTV, Rabu, tanggal 17 Maret 2021. Aku kasih tahu yang sebenarnya saja ya, ucap Kalina Oktarani ke arah Vicky Prasetyo. Wajah Kalina Oktarani pun langsung berubah menjadi murung. Suaranya bergetar menahan tangis. Bukan maksud menjelekan, kita sempat ditunda sebelumnya penundaan itu karena belum ada tanda tangan dari Papa. Memang Papa sudah kasih tanda tangan. Tapi, untuk dapatkan surat yang sudah ditanda tangani Papa ada sesuatu yang harus kita kasih ke Papa, jadi kayak barter, ungkap Kalina Oktarani. Kalina Oktarani mengaku ada permintaan sang ayah yang belum bisa dipenuhi. Meski surat untuk menunjuk wali nikah sudah ditanda tangani ayah Kalina Oktarani, surat tersebut belum bisa diambil oleh Vicky Prasetyo. Belum bisa kita penuhi permintaan sang ayah. Akhirnya yang kita putuskan untuk it's bat nikah nantinya. Yang penting sekarang secara agama di mata Allah kita sah, aku Kalina Oktarani. Dari masalah nikah siri, Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani seakan kembali membuat ikatan drama cinta. Sebelum ini, mereka diketahui sempat batal menikah. Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani ketika itu mau nikah pada tanggal 21 Februari tahun 2021. Namun Kalina mendadak mengumumkan ke media sosial tidak ada pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberitahukan, tanggal 21 Februari tahun 2021 tidak ada pernikahan antara saya dan mas Vicky, dikarenakan ada satu dan lain hal, tulis Kalina di akun Instagramnya beberapa waktu lalu. Setelah itu, Kalina Oktarani klarifikasi. Ia mengaku cuma mengundur tanggal nikah imbas belum dapat restu dari ayah. Berkas dari papa aku belum ini istilah mau telepon dan ketemu papa. Kalau dari mama sih sudah pasti, ujarnya dulu. Awal hubungan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani juga disebut rekayasa. Namun mereka menekankan soal keseriusan kehalayat. Demi Allah niat saya untuk berumah tangga itu niatnya baik, tulus, saya ingin ikuti semua kata suami. Halangan yang kemarin, buat nanti kalau kita ingat lagi buat nikah itu nggak mudah, jangan permainkan pernikahan. Dalam waktu cepat kita akan urus untuk sidang itsebat nikah, tegas Kalina. Terima kasih telah menonton!